Halo Kajah People, kali ini kita akan service sebagian spare parts yang sudah rusak, kita ganti yang baru Oke Kajah People, tonton terus videonya Ini dia Kajah People, spare parts yang diganti Karet Stabil Mazda 2 Karet Stabil Mazda 2 Ada weeper belakang Sama oli Oli yang Fastron 4 liter ya Sementara kita ada ganti juga Kampas rem ya Kampas rem juga kita ganti karena Memang waktunya ganti Dibunyi kalau di rem Nanti Link pembeliannya langsung Saya cantumkan Lihat aja langsung di deskripsinya ya Kalau yang karet stabil ini mas Ini untuk Untuk Apa ya fungsinya ini Tentu Untuk Untuk Mergam karet stabil apa lebih tepatnya ini mas busing stabilizer nanti kita ganti dan ini proses penggantian kampas rem jadi hari ini kita servisnya mulai dari penggantian busing stabilizer ini ini wiper belakang kampas rem yang lagi diganti itu sama ini ganti olis kalian kita lihat ini ini wiper belakangnya sudah gak bisa dipakai lagi jadi ini kampas rem yang lama ya mas ya nah ini kajak diesel kampas remnya yang lama waktunya diganti seperti ini penampakannya kenapa perlu diganti karena kadang kita di waktu pengereman tuh bisa bunyi semacam ngung-ngung gitu ya nah ternyata ini ya bunyi mendecit bunyi mendecit ternyata ini yang harus diganti jadi kendalanya biar mobil ini enak diganti memang memang waktu saya bawa jalan yang agak agak kurang halus jalannya atau bergelombang atau batuan dia mobil ini kaki depannya kayak bunyi geluduk-geluduk-geluduk gitu setelah saya tanyakan dan di cek ternyata memang harus diganti kemarin belum sempat diganti ya mas ya oleh kelupaan kali kelupaan jadi sementara masih diganjel ya nah setelah diganjel kemarin memang sudah gak gak bunyi lagi tapi beberapa lama kemudian dia kampuh lagi bunyinya mungkin saya telukan lagi ternyata ternyata memang masih diganjel dan akhirnya saya beli lewat marketplace ya baru hari ini bisa diganti nah ini kaki people kampas remnya sudah dipasang kalau minggu kemarin kita ganti motor van radiator atau motor van AC dan sudah sudah berfungsi dengan normal AC juga sangat dingin di bawah perjalanan jauh lama atau kondisi berhenti memang sudah tidak berpengaruh tetap dingin dan memang alat yang kita ganti memang berfungsi 100% mantap ganti oli sekitar bulan januari atau februari kita ganti ya kemarin januari awal januari awal sekarang bulan April waktunya ganti jadi perawatan itu sangat penting kaca people biar kondisi mobil kalian tetap fit sehat dan kita juga tenang kalau mobilnya dibawa perjalanan jauh kampas rem depan kanan kiri sudah terpasang oli sudah di tab tinggal diisi yang baru dan berikutnya ini parat stabilizer nah itu apa mes oh satu lagi kita mau ganti filter oli diganti diganti baru ya diganti baru filter oli nya punya masda dua nanti link pembalian nya di deskripsi di deskripsi ya kaca people satu lagi tadi ini apa ya mas ini perlu dijelaskan mas ini engine OS plus jadi buat kalau buat mesin-mesin yang udah berumur biasanya ada kerak-kerak oli jadi kita pakai ini semikal ini buat membantulah mengurangi kerak-kerak jadi kalau kita pakai ini bertahap tidak bisa sekali pakai langsung bersih ya oh rutin berapa kali setiap ganti oli disarankan setiap ganti oli sampai kerak di mesinnya berkurang oh gitu ya lihat ini mas kalau untuk merek kita sementara adanya cuma ini oh gitu jadi kalau di luar kayaknya banyak sih bebas ya bebas nah ini dia engine oil plus clean and plus engine oil 200ml oke 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 oly sudah diganti diganti baru performa pasti akan lebih joss performa mesinnya apalagi tadi sudah dibersihkan ya ini tahap pertama kali pertama kali dibersihkan ya mas ya memang tertunda karena masih belum ada ininya cairan cairannya ini oke kajepipol sekarang proses pencobotan caristabilizer diganti yang baru kita kira seperti ini bentuknya kajepipol ini masih nyepot yang lumayan susah juga ya lumayan kelihatan atau enggak ya kajepipol tapi saya coba mungkin dari tas jadi karet stabilizer ini diganti karena keluhan mobilnya kaki-kaki depannya itu kalau kita di jalan yang agak berbatu atau kurang bagus jadi kaki-kakinya itu bunyi yang sangat mengganggu kajepipol kayak gruduk-gruduk gitu nah kalau kalian punya masalah yang sama seperti mobil saya nah tinggal diganti karet stabilizer tadi itu oke kajepipol ini sudah dibuka yang lama kira-kira seperti ini kita bandingkan dulu kita bandingkan dulu yang lama yang baru apa penjelasannya mas kalau ini diameter dalam ini kan buat geraknya as yang lama ini udah besar yang sedangkan yang baru masih kecil jadi kenapa dia bisa bunyi karena as itu dia kocak di sini kalau ini dia masih rapat jadi mengikat ya kalau ini longgar jadi dia bisa bunyi bisa dilihat perbandingannya kajepipol memang lebih besar ini oke kajepipol sudah jelas ya sekarang saatnya diganti yang baru biar performa mobil lebih joss dan saya sebagai pengendaranya juga merasa aman dan ini sangat mengganggu sekali ini mas suaranya ini kodok 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 kayak mau copot gitu kira-kira seperti ini kajepipol pemasangannya memang agak susah sudutnya juga sempit gimana seadaannya lumayan apalagi ini puasa puasa ya ini mas cobaannya berat sekali tapi pahalanya besar coba kita lihat dari atas apakah terlihat tidak terlihat kajepipol sampingnya mungkin biasanya ini umurnya berapa tahun mas kita tidak bisa memastikan berapa tahun sehingga pemakaian jalanan tiap-tiap mobil beda tergantung jarak tergantung jarak pemakaian misal dia cuma sudah 3 tahun tapi tidak pernah dipakai 3 tahun tapi kalau dia dalam kota saja tidak bisa jalan rusak masih awet awet ya kalau kita banyakkan jalan rusak kan stabilizer itu kerjanya lebih ekstra oh kita beli mobil cepat kemungkinan rusak seperti itu penjelasannya kaca people jadi tidak diukur dengan waktu tapi bisa saja belum sampai setahun atau setahun lebih sedikit sudah harus diganti karena pemakaian mobil sangat rutin misal di jalan-jalan yang agak ekstrim jadi kalian harus sering-sering cek kondisi mobil kalian demi kenyamanan dan keamanan nah ini sudah diganti yang baru kaca people oh belum ya ini yang baru sesimpel itu sesimpel itu sudah baru jadi jarang dipakai ya kotor nanti kita cuci jadi ini sudah bisa berfungsi nanti kalau hujan yang bagian belakang bisa terlihat karena karetnya sudah mati oke kaca people tadi sudah dipasang semua karet stabilizer biper belakang filter filter oli ya filter oli sama kampas rem kampas rem sudah terpasang semua sekarang saatnya kita test drive dulu apakah ada perubahan atau seperti apa langsung aja kita coba dulu kaca people kaca people setelah semua kita pasang sekarang waktunya kita tes wipernya berfungsi mantap sekali oke kaja people sekarang kita tes mobilnya Oke kaja people kita tes kaki-kaki mobilnya yang sudah diganti tadi karet stabilizernya kita cari masih normal gimana Mas kurang sih terkurang ya kalau udah-kalau ya 10 km per jam ya ini normal sudah biasanya guduk 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 mantap ya kemarin wifernya yang depan juga diganti tapi masih satu karena kehabisan masih berfungsi yang nah sebelah kirinya memang belum diganti karena habis ya kemarin dan kita lupa untuk beli jadi kaja people pelan-pelan kita bangun Mazda dua metik tahun 2012-2013 biar layak dipakai untuk perjalanan kota-kota atau perjalanan jauh nanti kedepannya rencananya lampu ya masih lampu karena sudah kusam nanti kita bersihkan sampai mengkilat hampir seperti barunya lanjutnya mungkin oh ini tes pengereman tadi mantap pengeremannya nggak bunyi lagi paten rem berfungsi stabilizer kare stabilizer berfungsi juga mengurangi suara yang kurang nyaman terus wiper belakang tadi juga sudah berfungsi masih wah hasilnya dingin sekali berarti ini siap perjalanan jauh nih lah nggak aman kalau mau dibawa jauh nggak takut kalau nanti salah di tengah jalan ini kapas remnya habis nah itu fatal ya tapi kalau kapas remnya habis tinggal besi berkesan sama besi nanti lebih banyak lagi bencannya lihat yang hemat malah jadi nambah langsung kering kanteng lah nah di cek berkala ya kaja people memang kalau kalau saya sih eh sedikit-sedikit nggak langsung semuanya tapi itu akan terasa lebih ringan jadi minggu kemarin ganti motor ten radiator ya minggu depannya lagi sekarang kita ganti oli ganti spare part kecil-kecil kayak kare stabilizer tadi terus filter oli kampas rem nah baru nanti minggu depannya lagi mungkin poles kaca nanti bulan depannya lagi mungkin lebih ke panjangnya ganti pelet dan ban karena memang sudah tipis sekalian kalau mesin sudah baik kondisinya prima bisa dibuat jalan jarak jauh nah baru kita ke kota banjar masin untuk ganti velg dan bannya bannya ya terutama ya mas ya oke kaja people sudah kita cek kaki-kakinya dan memang berfungsi dengan baik saya kira itu aja dulu eh video kali ini terimakasih sudah menonton sampai habis video saya selamat pagi siang sore dan malam bye